Intro Kali ini pemirsa saya ajak ke Museum OHD ke-2 Sebagai lanjutan dari Museum OHD pertama Yuk kita ikuti Pak OHD jumpa lagi Ya ini di Museum keduanya Pak OHD ya Ya selamat datang Mari kita menikmati pameran di sini Ayo pemirsa kita lihat bagian dalamnya Pemirsa kebetulan di Museum OHD 2 ini Ada pameran Gusmus Jadi bisa dijelaskan Pak OHD pameran Gusmus ini sudah sejak kapan? Dan sampai kapan? Ya ini sudah sejak 3 bulan yang lalu Dan ini adalah hari-hari terakhir pameran itu karena kita harus menyiapkan untuk pameran berikutnya 1 Juli bersamaan dengan Ajo Oh ya jadi Museum ini sekaligus dipakai sebagai tempat pameran oleh baik kolektor pelukis maupun yang lain-lain Sudah berapa kali ini digunakan untuk pameran? Duh banyak, karena ini memang gedung yang buat pameran berkala Jadi pameran berkala itu berarti pameran jangka waktu tertentu Lantas kemudian ganti tema, ganti seniman Jadi yang dipamerkan di sini itu tidak selalu koleksi OHD Museum seperti yang 2, seperti yang tadi Tapi bisa koleksi orang lain, bisa koleksi senimannya, bisa tokoh-tokoh seniman yang berpameran di sini Bisa gabungan dengan koleksi OHD Museum Nah tokoh-tokoh tentunya yang sudah terseleksi, tokoh-tokoh seniman-seniman yang juga tentunya sudah membuktikan diri mereka patut di Nah di sela-sela itulah museum ini dipajang koleksi-koleksi OHD sendiri Nah Pak OHD ini museum ini berapa luasnya? Jadi kalau seluruh kompleks ini 1600 sekian Tapi yang kita, kan sebagian kita manfaatkan untuk art shop, untuk storage Sebagian kita manfaatkan untuk display spesifik Jadi ya kalau ini ya mungkin 500 meter persegi 500 meter persegi Dan ini adalah sebenarnya sebelumnya itu gudang tembako Oh Yang saya sebenarnya apa, tempat ini itu saya, ini divarisi sama ayah saya Oh iya, jadi memang juragan tembako Tadi juragan tembako tapi penggemar lukisan, pengguna seni, kemudian dijadikan museum ini Pemirsa, sekarang memang sedang pameran karya Gusmos Jadi seluruh yang dipamerkan ini adalah Gusmos Dan ini adalah salah satu yang paling terkenal Itu namanya berpikir bersama Inul Nah ini Inul ngebor kayak begini Pak WD bisa jelaskan ini? Ya saat itu Inul ini suatu bintang yang betul-betul sedang terang sekali dan sedang apa banyak dibicarakan Sedang dalam puncak suksesnya Dengan ini apa goyang pinggulnya Yang dapet kecaman juga Dari banyak kiai-kiai juga Ya dulu saya masih ingat itu yang sangat Sangat apa Mengeritik itu juga seorang bintang dangdut Rumah irama kan juga Tapi justru Gusmos ini luar biasa Dia kan seorang ulama juga Tapi beliau ini malah membela Mengapresiasi dengan cara membuat lukisan ini Nah di dalam lukisan ini yang harus diperhatikan itu Figur ini loh Ini dia tulis aku dengan panah Gusmos suka nonton Jadi ini suatu parodi sebenarnya Suatu parodi yang Ini fenomena yang ada Nah dari itu selalu menyegarkan Menyejukkan Gusmos itu selalu menyejukkan Hal-hal yang panas gitu Nah pemirsa ini salah satu juga Karya Gusmos yang luar biasa Karena ini dibikin kayaknya dengan Kelalet rokok kretek Oh gitu ya Jadi khusus sekali gitu Tidak sekali Jadi Pak dulu Gusmos itu perokok luar biasa Ya Dan dia pakai pipa Ya Itu nikotinya keleletnya itu Suka netes dari pipanya itu Sekarang sudah tidak merokok Nah lantas dia tetes ke di amplop ini Dia bikin karya Oh Jadi kelelet itu Nikotin yang biasanya Kalau ditembako itu memang Apa menetes gitu Bisa itu dipakai Gusmos Untuk membuat lukisan ini Lukisan-lukisan kecil-kecil ini Yang ini sejarah Sekarang sudah tidak merokok kok Sudah tidak bikin lagi gitu Ya ya Ini juga Sama Cuma itu yang lebih abstrak Ini yang lebih figurnya kelihatan Ini kan kelihatan sekali Siapa yang dibakar Ya 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 Tadi ada yang realis juga Ini macam-macam alirannya Yang ada di sini Nah ini salah satu quote Gusmos Ditulis di tembok ini Dalam mengajak kebaikan Bersikap keraslah kepada diri sendiri Dan lemah lembutlah kepada orang lain Jangan sebaliknya Ini di sini juga ada quote lainnya Akal sehat merupakan anugerah Allah Yang tak ternilai agungnya Maka jangan biarkan kepentingan duniawi Apapun sebesar apapun menggusurnya Sangat dalam Nah Gusmos itu Selain seorang seniman Itu memang seorang ulama besar Bapaknya juga ulama besar Karena itu karya-karyanya itu juga Sangat spiritualis Ini doa kayaknya Pak OHD ya Iya Ini doa Memang Gusmos kan terkenal juga doa-doanya Iya Sering di sosial media Dia juga Apa Mengucapkan doa-doanya Begitu kan Iya Dan ini Doanya ini berbunyi doa Kami tak berani menatap langit Bumi yang terbaring Terus mengerang Menghisap air mata kami Kami tak menghilangkan Sayang bahkan menambah dahaga Ini acara Pembacaan poesi Pada waktu itu Lembaga studi-studi bahasa dan sastra Busantara dan Pasifik Universitas Hamburus Jerman Wah Man Ini pameran Gusmos ini Sampai hari ini Kalau tidak salah ya Pak OHD Iya Memang ini hari terakhir Ya karena kita besok akan memulai Mempersiapkan pamerannya akan datang Oh Iya Jadi Beruntung sekali pemirsa Pasti bisa lihat pameran Gusmos Yang luar biasa Di museum OHD ini Pak OHD ini yang di apa Ruang terakhir ini Apa ini Ya ini selain juga Ada Sketch-seketcharnya dia Drawing yang bagus-bagus ini Di sini ada Rekaman video Yang beberapa rekaman video Yang bergiliran Kurator kita ini Dokter Suwano Wisetotromo Dia itu waktu mendatangi Gusbul Memawancarai Selama Satu jam lebih Ya dan itu juga Ditayangkan Oh Kemudian dia juga Memawancarai saya Tentang Gusmos Jadi Pak OHD ini Sekaligus juga Kurator Yang Sudah di Undang di mana-mana Di kota-kota besar Bahkan sampai Ke luar negeri Ya jadi ini juga Ada testimoni dari Saudara-saudaranya Gusmos Oh Ya ya Jadi Pak OHD itu juga lengkap Seperti halnya Gusmos Jadi yang Spiritualis ternyata Beliau juga Ternyata Mendalami juga Jadi luar biasa Ya karena seni itu Tidak bisa dibisahkan Dengan lain-lainnya itu Oh ya Seni itu kan Permainan rasa Spirit dan sebagainya Oke Dan pikiran juga Jadi ya Semuanya harus Harus ikut Ikut berkembang Kalau kita Tidak mau stahnan Begitulah Oh ya Dan terutama Membuka Mata kita Terhadap Input-input baru Pakai saya sering Keliling dunia Pemirsa Dari Museum OHD 2 Ini Yang sebenarnya Ini adalah Pintu gerbang Tiga Museum OHD Yang ada di Kota Magelang ini Jadi penerima Temu itu Di museum ini Barusan Kalau mereka Mau lihat Lukisan-lukisan Yang gede-gede Tadi Juga melanjutkan Perjalanan Ke museum pertama Dan Melanjutkan Perjalanan Ke museum Ketiga Yang disebut Museum Heritage Nah Mari Pemirsa Kita lanjutkan Ke museum Ketiga M nutzen ان Pemirsa Pemirsa Dari